selamat menikmati Alhamdulillah channel Tony Kusworo Tutorial baru saja mendapatkan surat cinta dari Girl Edson dan buat kalian yang sudah memiliki channel namun belum mendapatkan surat cinta ini dan penasaran apa sih isinya di channel ini gue bongkar, gue kasih tau isinya buat kalian semua biar gak penasaran oke guys jadi ini yang namanya surat cinta dari Google Edson yang kadang sering di upload oleh para YouTuber disini akan gue kasih tau ya di dalamnya itu apaan sih nah ini lembar depannya ya depannya ini belakangnya jadi belakangnya ini ada tulisan pengirim ya dia dari pos Malaysia Internasional udah ini pokoknya nih baca sendiri aja nih tuh ya ada pos Malaysia kayak gini nah ini alamat gue guys yang dia kirim ke tempat gue nih ke rumah ya ada juga yang ngambil sendiri di kantor pos karena ini emang dokumen sangat rahasia oke kita buka ya dalamnya apaan kita buka dalamnya nah dalamnya kayak gini guys kalau ini cuma semacam kayak background aja nah ini dalamnya kayak gini nih Google Edson nomor pengenal pribadi selamat datang di Google Edson untuk mengaktifkan pembayaran akun anda jadi ini untuk mengaktifkan pembayaran ya ke nomor rekening disini dikasih tau ini ada cara-caranya ya langkah pertamanya harus masuk ke website Google Edsonnya langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat nah di langkah keempat ini baru dikirim nomor pin yang ada di sebelah kanan ini gue tutup ya guys soalnya rahasia ini nomor pin ada 6 dikit tulisannya gede-gede ada 6 dikit ini gue tutup pakai kertas oke jadi kayak gitu aja guys ya surat cinta dari Google tuh isinya kayak gitu jadi udah gak penasaran ya oke oke video kali ini adalah video permintaan dari Bang Boss Channel dia minta dibuatkan video tutorial tentang hewan singa yang ada di dalam rumah ya memang video yang pernah gue upload itu cuma iseng-iseng saja tidak ada tutorialnya tadinya hanya untuk di status WhatsApp saja dan akhirnya gue upload juga ke channel buat nambah-nambah perbendaharaan video buat yang penasaran videonya seperti apa tinggal klik aja video di atas ini sekarang kita simak dulu contoh videonya berikut ini selamat menikmati nah itu tadi contoh video yang akan kita buatkan tutorialnya pada prinsipnya sama dengan video yang pernah gue upload sebelumnya oke sebelum kita masuk ke tutorialnya ada 2 bahan yang harus kita siapkan yang pertama hasil shoot video kita sendiri acting di depan kamera seolah-olah di depan kita ada seekor singa dan kita sedang berinteraksi dengan singa tersebut perlu diingat saat shoot kita harus bisa memperkirakan posisi singa jaraknya berapa meter dari kamera dan berapa ketinggian kameranya misal jarak singa dari kamera 2 meter dan tinggi kamera 1 meter kita lakukan hal yang sama agar kita mudah menyesuaikannya saat melakukan pengeditan sebagai tambahan agar videonya pas pada saat interaksi kalian atur-atur saja agar gerakan kalian pas dengan gerakan singa yang kedua video green screen singa kita bisa download di youtube ketik aja green screen lion free download atau no copyright sudah tau kan cara download videonya di youtube kalau belum gue kasih tau salah satu cara yang biasa gue lakukan untuk mendownload video di youtube biasanya gue pake yang namanya tube mat dan gue mendownload menggunakan handphone pakai yang praktis-praktis aja biar cepat downloadnya setelah itu baru digunai ke komputer tube mat tidak ada di playstore adanya di google jadi downloadnya harus di google cara cepatnya kalian tinggal klik saja link yang sudah gue siapkan di deskripsi ada dua link untuk handphone dan komputer oke langsung saja kita simak tutorialnya berikut ini oke guys kita akan mulai dengan tutorialnya disini sudah gue siapkan ya video singa yang green screen dan satu lagi video gue sendiri ya acting seolah-olah ada di depan singa oke kita lihat dulu video green screen singanya ya nah seperti ini guys kita harus tau gerak gerik singa ini biar kita bisa menyesuaikan gerakan singanya nah gue mengambil yang ini nih nah gerakan menggibas-gibaskan rambutnya ya ini buat tanda nanti buat ngepasin sama videonya oke seperti ini oke gue akan coba masukkan video yang hasil gue syuting ya nah jadi begini guys biar kita acting biar pas dengan singanya itu gerakannya timingnya ya itu ini gue paket strategi hp gue taruh di bawah meja ya jadi hp yang gue taruh di bawah meja ini dia adalah play video green screen singa ini ya jadi pada saat dia play gue ngikutin gerakan dia gitu dia menoleh atau sedang menggerak-gerakan kepalanya jadi gue bisa tau gitu kapan gue harus seperti ini kapan gue harus seperti itu gitu oke kita lihat oke ini gue play videonya yang green screen singa jadi gue menonton videonya tapi pandangan ini seakan-akan singa udah di depan ya singa udah di depan sambil menyetel green screen singa kita bisa gerakan kita bisa kita pas-pasin nah ini pada saat dia menggelengkan kepala ngebul ya seperti ini kayak orang gila ya guys ya tawa-tawa sendiri apa gitu kan oke cukup oke kita akan membuat ininya ya tutorialnya yang singa ini kita taruh paling atas ya untuk yang untuk yang apa namanya video yang sendiri itu kita di bawahnya ya di sini nih oke ini kita nah karena ini masih ada layar hijaunya seperti biasa kita ultra key ya kita main ultra key ya jadi nanti di kolom ini bagi yang belum apa namanya sudah sudah ada efek ini kalian bisa ngetikkan di sini kalau gue udah ada fast effect di sini udah bikin folder sendiri ya langsung udah ada seperti ini oke kita ultra key nya kita drag ke lion nya kita ke effect control kemudian tanda pipet ini kita klik kita klik juga di layar hijaunya nah seperti ini untuk menjernihkan ini ya singa nya dari bayangan-bayangan karena ini background nya putih jadi gak begitu kelihatan tapi kalau background nya ini warnanya gelap pasti kelihatan ada bayangan-bayangan gue biasanya untuk membersihkannya itu high glide gue nol-in ya terus di pedestal ini gue pull-in udah itu doang paling untuk membersihkan sisa-sisa green screen nya gitu ya oke sekarang kita akan coba menyesuaikan singa dengan gerakan kita kita play dulu ya udah oke sekarang posisi singa nya kita atur dulu posisi singa nya kita atur dulu supaya pas ada di depan kita kita geser-geser aja ini di posisi dan scale ya nah seperti ini kurang ke atas apa kurang ke bawah nah singa nya ini kurang gede apa kurang kecil nanti kalian atur sendiri ya segini juga udah lumayan pas ya kalau kita kecilin sedikit jadi jadi agak kecil ya kira-kira ya pas sih mungkin udah-udah setelannya segini oke coba kita apply nah pada saat dia menggibas-gibaskan kepalanya ini posisi gue kayak mundur ya nah ini belum nah ini mundur berarti keduluan singa nya ya berarti singa nya harus mundur ini singa nya harus mundur biar pas pada saat gue mundur belum oh iya telat masih kecepatan singa nya kita geser lagi singa nya kira-kira segini kita coba kita pas-pasin emang agak butuh waktu ya untuk mengepaskan nah ini udah mulai pas ya oke kita cut dulu ya kita cut dulu ini kita cut oke kita mulai dari awal nah dari awal itu ada tangan ya guys ini ada tangan nah seperti ini nah kita potong aja mulai dari nah mulai dari sini kita potong ini kita potong oke potong oke kita mulai dari awal nah seperti ini pas apa belum gerakannya pas ya seperti ini guys kita samakan dulu ya yang ini videonya kita samakan oke cut aja oke kita mulai dari awal jadi kadang gini guys nah supaya warna singa dengan warna kita itu menyatu kita harus mainkan lumetri color ya kita harus mainkan lumetri color disini sudah ada lumetri color langsung gue drag ke singanya oke biasanya gue cuman mainin shadow nya aja ya nah jadi di lumetri color ini gue cuman mainin shadow nya doang ya di basic correction coba kita lihat di basic correction nah ini mainkan shadow nya ada shadow nya gue kurangin ya oke biar agak agak gelap singanya sedikit nah seperti ini tambahin sedikit lagi ya terlalu ini ya kira-kira seginilah ya kira-kira segini gue akan menyamakannya dengan membuat adjustment layer ya kita ke project kita bikin adjustment layer nah sini kita oke saja kita masukkan disini adjustment layer kita tarik sepanjang videonya sudah kita tarik sepanjang videonya adjustment layer ini kita berikan lumetri color ya kita berikan lumetri color oke kita ke efek control langsung kalau gue menggunakan color color wheel ya color wheel jadi ini akan gue buat semua warnanya agak kecoklatan disini langsung gue tarik ke color wheel ke warna coklat karena singanya coklat jadi semuanya biar biar menyatu gue beri warna coklat semua kayak gini ya kira-kira segini terus gue tambahin pinyet gue tambahin pinyet tambahin pinyet ya almond kayak ginilah kurang lebih jadi jadi antara warna ruangan warna kita dengan singa ini warnanya sama-sama coklat jadi seakan-akan udah menyatu antara warna singanya dengan warna orangnya oke kita apply selamat menikmati selamat menikmati nah seperti itu guys untuk warna ini sebagai catatan sesuai selera aja ya kalian bisa menambahkan loot yang mungkin kalian punya ya kayak di creative ini ini kan kosong nih nah ini loot bawaan ya ini lumetri color terbawaan kalian bisa menggunakan yang ada disini untuk merubah warna ini supaya gak ingin agak kecoklatan atau apa itu tersalah kreasi kalian aja oke begitu aja tutorialnya mudah ya gimana guys ternyata mudah banget ya tapi lumayan asik buat upload-upload di instagram facebook atau media sosial lainnya buat kalian yang belum subscribe channel gue sekarang subscribe aktifkan loncengnya apabila ada pertanyaan seputar adobe premiere pro silahkan kalian ketikkan di kolom komentar kalau ada yang mau request video silahkan tinggal request aja channel ini untuk kalian semua terima kasih banyak sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya tentunya dengan tutorial yang lebih seru akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati